Pemirsa Kapolda Metro Jaya Erjen Paul Fadil Imran marah dan meminta para kasat reskrim segera menangkap para dep kolektor yang anarkis bahkan berani melawan petugas. Hal ini dipicu kejadian dep kolektor yang memaki-maki polisi saat diminta bantuan selebram Clara Sinta. Inilah bentuk kemarahan Kapolda Metro Jaya Erjen Paul Fadil Imran terhadap para dep kolektor yang bertindak anarkis bahkan berani melawan petugas. Kapolda Metro Jaya mengaku tidak bisa menerima anggotanya dimaki-maki oleh dep kolektor. Pernyataan Fadil tersebut menyusul adanya video viral tentang penarikan mobil oleh dead kolektor yang diundah selebgram Clara Sinta. Saat itu dead kolektor tampak memaki-maki anggota polisi karena tidak mau persoalannya diselesaikan di polsek terdekat. Saya lihat ini preman ini sudah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Tidak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi sedih hati saya itu bolak-balik yang dead kolektor-dead kolektor macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Kapolda menginstruksikan anggotanya segera menangkap dead kolektor yang bertindak seperti preman. Tidak hanya itu, Kapolda juga memerintahkan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan dead kolektor agar diperiksa. Tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sadi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya ini asli atau enggak. Karena kan sekarang banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu emang bener oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya alhamdulillah. Terus saya cek dan saya minta kesedihan waktunya mereka untuk menunggu satu jam. Sebelumnya saya udah pertegas disitu bahwa mobilnya boleh diambil aja. Kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak ya di belakang saya. Saya nggak bisa sebutkan. Diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam. Tapi mereka nggak mau menunggu. Dan Pak Evin orang yang bertugas di situ, polisi yang mengamankan. Itu udah mengarahkan kita untuk ke polsek supaya yang menengah itu pihak yang berwenang lalu wajib aja. Peristiwa ini terjadi pada 8 Februari dan berawal saat mobil milik selebgram Clara Shinta akan diambil paksa sejumlah debt collector di sebuah apartemen di Jakarta. Saat itu Clara Shinta mencoba meminta bantuan anggota polisi yang bertugas. Saat anggota polisi tersebut meminta diselesaikan di polsek terdekat, para debt collector tersebut justru memaki petugas tersebut. Kasus ini sudah dilaporkan Clara Shinta ke Mapolda, Metro Jaya. Menurut Clara, saat itu ada sekitar 30 orang debt collector yang tiba-tiba merampas kunci mobilnya. Clara Shinta saat itu mencoba bertahan dan meminta bantuan anggota polisi karena teringat banyak modus penipuan bermodus debt collector. Tim Liputan, Media Group Network. Terima kasih telah menonton!